Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini Gue mau routing pedalboard Jadi ada beberapa pedal Dan ada Ini juga, apa namanya Box case Box case Ukurang berapa ini ya Ukurang berapa Jadi ada beberapa pedal, gue akan merangkainya di dalam sini Dan kita nanti Cobain juga Soundnya Oke Jadi pedal apa aja itu Yang pertama gue pake Ini nih Power supply master switch PSM 5 dari boss Ini untuk jadi master switch Dan power supply nya Jadi power supply nya gue pake ini Terus Karena power supply nya pake boss PSM ini gue jadi pake DC chance Dan ini sedikit tips Lo kalau pake DC chance Kayak gini pastiin Adaptor lo atau power supply lo itu Proper Proper dalam artian Bagus gitu Jangan yang ecek Jangan yang ecek Nanti daya lustrik nya itu bakalan kurang maksimal ke pedal pedal yang ada Jadi gue pake ini Terus Power supply nya tadi itu Dan Ada pedal apa aja ini Ada reverb Reverb nya gue pake maleco spring chicken Jadi dari power supply nya Power supply nya itu di posisi terakhir Karena dia sebagai master switch juga Jadi posisi nya paling belakang Berarti hitungannya dari ampli ke pedal ini power switch Dan terusnya gue masukin si spring chicken atau reverb Jadi dari ini ke reverb nya Dari reverb nya Dari reverb ke delay pastinya Abis reverb delay delay ada boss DD3 jepang ini ya Boss DD3 jepang Boss DD3 jepang dari boss DD3 langsung Jadi ini ada overdrive dan ada vass Gak pake distorsi pakenya vass ya Ini vass fast jimmy hendrik Tapi biasa kan dia bulat tuh Tapi ini yang model pedal gini nih Memamang jimmy Jadi terus ini ada ibanez tube screamer hhm mode Jadi overdrive nya pake ini Dan sound gahar nya pake vass aja ya Ini berarti dari si pedal ini ke reverb ke delay Dari delay gue langsung ke vass Dari delay ke vass Baru abis dari vass ke Si ini nih Ehm Overdrive overdrive nya gue pake ini Jadi gue akan Jadi posisinya overdrive nya itu akan selalu on Jadi pas gue mau kasih sound gede baru gue injek Si eh maksudnya soundnya lebih gahar gue pake vass ini Jadi posisinya itu gue akan Always on di ibanez nya Jadi clean kotor clean kotor Terus kalo mau drive sikat vass Oke terus tuner nya gue pake cork Ini pitch black mini Dia kecil Karena pedal board nya juga kecil Terus pake waw fox Waw model V847 Dia harusnya pake baterai Ini masih ga pake baterai Matin USA tapi Gue beli sambungan nya gitu nih Adeptor nya gitu nih Oke Tempatin disini Oke Jadi susunannya akan seperti ini Kurang lebih Oke Gue ulangi lagi dari si Apa nih Power supply PSM ke Revoke Dari revoke Gue turun ke bawah nih Ke delay Dari delay gue nanti ke Vass Dari Vass gue naikin ke Ibanez Ibanez gue turunin ke Tuner 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 ke Vox Oke Kita routing ya Kita routing Kita routing menggunakan Pets kabel dari Iview Creator Oke Jadi Iview Creator Ini buat yang mau rangkai pedal board Cocok banget Soalnya kita bisa Pasang sesuai sama Apa yang ada di pedal Panjang pendeknya Kabel Terus Akurasinya itu bakalan lebih enak Kalau pakai Pets kabel Kaya gini Solderless Pets kabel Dia gak pakai solder Tinggal Tinggal Scroof doang sih Terus Bisa dipotong Oke Langsung aja ya Kita susun ya Kalian cobain nih Gue unboxing nih Ini masih baru ya Jadi dia ada di kemasannya ada obeng Kabelnya nih Dan ada Sepuluh 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 Biji Kepala ini Jadi sepuluh ini Jadi lima jumper ya Berarti ya Oke Langsung aja ya Tanpa lama-lama lagi Kita langsung Buat aja deh Dia bisa dibikin L Bisa dibikin S juga ya Untuk kabelnya ya Ini ada manualnya juga Kita dimasukin Masukin stroke Selesai Begitu mudahnya sekarang Zaman sekarang Zaman dulu itu Aduh gak bisa Dan gue punya guntingnya juga nih Tapi dia gak include guntingnya Jadi Supaya Apa Gak banyak potong frekuensi Ya kita Pendek-pendek Ini bisa Asiknya Asiknya lo pake Patch cable gitu Ya Itulah Kita bisa memangkas frekuensi yang ada Oke Gue sekarang mau bikin Dari si Power supply ke delay Kan emang deket banget tuh Kayak gue segini doang Pendek banget Sejari Sejari Fak gue nih Oke ini udah gue susun ya Pedal boardnya Jadi Keuntungannya kita pake patch cable itu Kita bisa Bener-bener Jack dari sini ke sini Kita bener-bener bisa atur Kepanjangannya gitu Dan Dia bisa ngirit banget Soalnya ini bener-bener Eh sorry Bener-bener Ininya gak makan tempat gitu Jadi dia pake 6 patch cable aku Ini Oke Kita udah Pasangin Ininya Sekarang Kita pasang Si Desy chance Desy chance Cuman bisa dapet 5 pedal doang Bro Jadi Satu pedalnya Kita mungkin pake Si Apa namanya Mungkin satu pedalnya Kita harus Pake adapter Tambahan ya Oke Kita langsung Cobain aja ya Soundnya ya Jadi gue harus Ada dua adapter Oke Sebenarnya Adaptornya Kita ada satu Si Pitch Mimi Gue kasih baterai dulu aja Sementara ya Nanti mungkin Pas gue main Gue harus cari dua adapter Kalau gak Jukup repot juga Nih Jadi si Pitch Mini Kita kasihin Ini dulu deh Baterai dulu deh Oke Sudah selesai Semuanya nyala Kita langsung coba Kita langsung coba Nih Sone Entry Yamaha T-R10 Dari Ampli Oke ini contoh sound Sederhananya aja ya Kita harpingin dulu Kita harpingin dulu Pertama Teman semua Ini Yamaha T-R10 Dari Ampli Yamaha T-R10 Masuk Wah nih Ini delaynya Jadi gue pake DD3 Dan ini Reverbnya Pasti ada Trouble Kalau pertama kali Nyalain Jacknya kurang masuk Apanya Itu udah pasti Jadi ini Udah gue rangkai Ini reverb Sound reverbnya Kedengeran ya Oke Sorry Gue sebelumnya Ini sound bypassnya Yang mengatai HR10nya Bypass ini Gue nyalain Si spring chickennya Nah Dan delaynya Ini sound udah enak banget Reverb dan delay Kalau digabungin Oke Terus ini Overdrivenya Gue overdrive Kalian settingan Kayak gini doang Ini TS nya Dan ini Kalau gue mau Sound yang lebih gede Gue kasih bass Saatnya pake bass Saat gue kasih bass Jadi misalnya gue main Biasa Tapi kamu galak Gue cekat bass Sama ada wah juga ya karena ga pake kaki jadi kurang lebih soundnya seperti itu ini wahnya nyalanya, matiin jadi kurang lebih soundnya seperti itu kalau sound bypass kayak gini pake reverb delay kasih, apa namanya? verve dan kalau mau lead atau distorsi lebih gede ya injek fast jadi semuanya always on antara delay, reverb dan overdrive Ibanez ini nah kalau si fast-fast ini untuk gua main lead atau mau musik yang lebih sangar ayo gini mau kasih ini semuanya nyala kecuali si fast-fast ini dan tuner dan tadi wah jadi kurang lebih seperti itu susunannya mungkin gua mau kasih lihat dulu pedalnya yang sudah gua rangkai tadi udah kedengeran ya bunyinya kayak gimana ya oke, sorry ini kameranya cuma satu jadi ga bisa maksimal bikinnya ga bisa dilihat tapi kayak gini jadi temen-temen bisa lihat gua pertama dari si apa namanya PSM atau power supply nya ke reverb reverb gua turun ke bawah nih delay delay dari delay gua ke fast-fast dari fast-fast gua ke si Ibanez Ibanez ke tuner, tuner ke wak jadi seperti itu doang susunannya thank you yang udah ikutin dan sound yang tadi udah pada dengerin juga jadi seperti itu rangkaian pedal board yang gua routing hari ini thank you sebelumnya semuanya dan kalau ada yang mau nanya-nanya seputar perpedalan gitar silahkan di kolom komentar di bawah ini thank you selamat menikmati tau biasa tau ni tau 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 Terima kasih telah menonton!